Baik, Bang Nusron ada kebutuhan pragmatis sehingga akhirnya partai-partai ini mau itu berkonsultasi, mau itu minta restu kepada Presiden Jokowi. Benarkah demikian Bang Nusron? Ya, saya gak bisa mengatakan orang konsultasi sama Bapak Presiden itu pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Selain variabel masalah etika dan sopan santun, kalau soal masalah dukungan kan itu masalah pribadi Pak Jokowi. Saya gak bisa berkomentar seperti itu. Kalau orang Jawa bilang siapa sih yang bisa merogoh hatinya Pak Jokowi? Kalau kita konsultasi dengan Pak Jokowi, didasari dengan niat supaya mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari Capres-Capres itu, saya jamin malah pasti gak akan didukung Pak Jokowi. Saya jamin malah pasti gak dapat dukungan itu. Jadi tidak semua yang disampaikan Pak Rerakuti itu ada beneran, bener itu tidak. Tapi kalau orang itu konsultasi dengan Pak Jokowi dalam rangka meminta pertimbangan, karena apapun yang menjadi Presiden dan siapapun yang menjadi Presiden nanti itu, mereka adalah calonnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan Pak Jokowi, selain masalah program, pemahunan, dan sebagainya, pasti itu akan masuk di dalam variabel-variabel yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Jadi bukan semata-mata dari sudut pandang calonnya secara subyektif, itu tidak bisa. Jadi Pak Jokowi itu tidak gampang ditebak. Tidak gampang ditebak? Tidak gampang ditebak. Oke, tapi apakah orang pemimpin-pemimpin Jawa yang hanya orang-orang Jawa yang mempunyai tingkat sofistifikasi tingkat tinggi yang bisa memahami gaya komunikasi orang Jawa. Oke, baik. Tidak gampang ditebak, tapi nyata sekali bahwa kedua belah pihak ini saling dalam tanda kutip menginginkan ada dukungan dari Presiden Jokowi. Seperti tadi kata Bang Rey, Mas Romy, soal Presiden Jokowi bagaimanapun adalah mega influencer dilihat dari approval rating, dilihat dari potensi suara yang masih miliki oleh Presiden Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.